Spirit Doll pertama dibuat oleh orang-orang primitif untuk tujuan keagamaan dalam bentuk boneka, patung, dan fudu. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban untuk tujuan mistik. Coba tujuannya jelas sekali, jadi memiliki Spirit Doll itu memang tujuan utamanya adalah untuk ritual-ritual keagamaan menurut apa yang mereka yakini. Terima kasih telah menonton! Fenomena yang hari ini sedang viral, yaitu para artis dan publik figur yang rame-rame mengadopsi seorang bayi yang berbentuk boneka. Jadi yang diadopsi bukan bayi, tapi boneka yang seakan-akan mereka ibaratkan seperti bayi. Nah bayi itu biasa disebut dengan Spirit Doll atau juga mereka sebut juga dengan boneka arwah. Nah teman-teman sekalian, ini cukup unik, maka kita perlu mengupasnya dari sisi fikih. Ada nggak perkara-perkara yang melanggar syariat atau itu dianggap sebagai perilaku yang lumrah gitu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita bicara tentang Spirit Doll atau kita bicara tentang boneka arwah ini, terlebih dahulu saya sampaikan satu hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh umul mu'minin Aisyah RA tentang kebolehan memiliki boneka untuk tujuan pendidikan dan menghidupkan naluri keibuan bagi remaja putri. Dalam hadis itu, Aisyah RA menceritakan, Kuntu Al-Abu Bilbanat, saya ketika masih kecil itu bermain-main dengan Al-Banat, Bilbanat. Banat yang dimaksud itu boneka yang berbentuk anak kecil perempuan, atau bayi perempuan. Indah Nabi SAW ketika saya sedang bersama Nabi SAW. Nah, ketika saya bermain-main itu tentu ada kawan-kawan perempuan yang ikut juga bermain dengan saya, dengan boneka-boneka tadi itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis itulah, kemudian kesimpulannya bahwa memiliki boneka, utamanya untuk tujuan edukasi, pendidikan, bagi anak-anak remaja putri utamanya, kemudian juga untuk menumbuhkan rasa keibuan mereka dilatih sejak kecil dengan cara memelihara boneka, atau merawat boneka itu cara pendidikan atau edukasi kepada remaja putri ketika nanti mereka akan dewasa. Artinya, naluri keibuannya itu ditumbuhkan dengan cara melatih mereka merawat bayi dan lain-lain dari bentuk boneka yang mereka miliki. Maka mudahnya bahwa memiliki boneka dengan tujuan itu adalah boleh dan tidak termasuk melanggar syariat. Nah, kemudian yang kedua, ini yang unik, adalah memiliki boneka tapi yang membutuhkan justru orang-orang tua. Bukan anak kecil, orang dewasa gitu. Karena tentu akan berbeda tujuan memiliki boneka bagi anak kecil dan memiliki boneka untuk orang dewasa. Nah, kalau yang dimaksud tadi itu adalah spirit doll atau boneka arwah, tentu ada hal-hal lain di luar sekedar edukasi, tapi mereka meyakini adanya nilai-nilai mejis yang kemudian menjadikan hidup mereka tenang, tentram, bahkan melancarkan riski dan lain-lain. Nah, tentu yang seperti itu akan kita kupas. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita bicara tentang hukum, saya akan bacakan ini artikel tentang tujuh fakta dan sejarah boneka arwah atau spirit doll. Ini saya baca dari IDN Times ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat, saya sampaikan link-nya. Ini penting untuk dilihat satu per satu tentang sejarahnya, tentang apa namanya fenomena yang terjadi dengan spirit doll yang kita maksud tadi itu. Ini ya, saya bacakan dari IDN Times. Tentang tujuh fakta menarik terkait apa namanya spirit doll atau boneka arwah ini. Fakta yang pertama, lihat teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Spirit doll pertama dibuat oleh orang-orang primitif untuk tujuan keagamaan dalam bentuk boneka, patung, dan voodoo. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban untuk tujuan mistik. Coba, tujuannya jelas sekali. Jadi memiliki spirit doll itu memang tujuan utamanya adalah untuk ritual-ritual keagamaan menurut apa yang mereka yakini. Misalnya di Roma, boneka kerap dilibatkan dalam bentuk ritual magis sebagai media untuk terhubung dengan arwah atau dengan dewa atau dewi. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan agama kita Islam, maka ini justru sangat bertentangan sekali dengan akidah kita. Nah, spirit doll ini termasuk perkara yang sudah sangat jelas tadi itu bahwa tujuan utamanya memang mengandung nilai-nilai magis. Makanya ketika teman-teman coba cek di dalam e-commerce ya, atau mungkin toko online itu, coba beberapa. Itu biasanya orang jualan transaksi boneka arwah itu, dia menceritakan sisi magisnya apa, kemudian sejarah mendapatkannya seperti apa, sejarah memasukkan arwah menurut mereka atau jin yang mereka maksud itu seperti apa. Itu semuanya diceritakan di dalam, apa namanya, lembar deskripsi boneka yang mereka jual gitu. Maka semakin magis yang mereka miliki, apa boneka yang mereka miliki itu semakin magic isinya, maka tentu harganya pun akan semakin mahal. Kemudian fakta yang kedua yang disampaikan dalam Median Times ini, spirit doll dan pengobatan. Nah, coba. Pada tahun 2006, seorang seniman bernama Bab Kaube membuat kelas yang ia beri nama Median Dolls. Ia membuat kelas itu karena yakin bahwa membuat boneka dapat membantu seseorang untuk sembuh pada tingkat fisik, emosional, mental, dan spiritual. Nah, ini lagi-lagi bicara tentang keyakinan. Bahwa apa yang diakini oleh sebagian kalangan bahwa dengan memelihara atau mengadopsi bahasa orang sekarang itu, boneka yang mereka punya itu, diakini bisa menumbuhkan rasa percaya diri, bisa menumbuhkan, apa namanya, memberikan kesembuhan, bisa memberikan lancar riski, dan lain-lain. Tentu lagi-lagi ini bicara tentang tauhid, bicara tentang hukum akidah kita. Kalau itu yang kita yakini, maka jelas. Kita termasuk orang-orang yang berpotensi melakukan perbuatan syirik, yaitu mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang ada di dalam boneka yang kita adopsi tadi itu. Kemudian fakta yang selanjutnya, sempat jadi tren di Thailand dan dianggap membawa keberuntungan. Ini juga sama yang pertama tadi ya. Sebelum viral di Indonesia, mengadopsi spirit doll pernah menjadi tren di Thailand. Menurut laporan laman BBC, orang-orang di sana meyakini bahwa boneka-boneka ini membawa keberuntungan. Mereka juga memanjakan spirit doll layaknya anak sendiri. Nah ini yang terjadi hari ini di Indonesia. Jadi para pabrik figur itu, membeli spirit doll atau boneka arwah tadi itu, diperlakukan sebagaimana memperlakukan anak. Jadi memperlakukan sebagaimana memperlakukan bayi manusia asli. Diberi makan, kemudian diajak bicara, kemudian dimandikan, dirawat layaknya para manusia. Dan tentu yang seperti itu sungguh sangat tidak baik menurut saya pribadi. Ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, ini bagian dari perilaku yang menyimpang dari naluri manusia. Kalau memang ingin menumbuhkan rasa kebapaan, keibuan, ya tentu saja cara yang paling mudah, adopsi saja anak asli. Melihara dia baik-baik, didik dia dengan cara yang paling baik. Itu tentu yang paling aman. Dibandingkan kalau hanya kita sekedar memelihara boneka-boneka yang tidak bisa bicara, tapi diyakini katanya bisa berbicara. Nah tentu yang seperti itu sungguh luar biasa. Lagi-lagi kita akan dilibatkan dengan urusan-urusan tawhid, urusan-urusan kepercayaan dan keyakinan kita. Baik teman-teman sekalian, nah yang selanjutnya, saya juga akan bacakan artikel yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam terkait masalah memelihara boneka yang dimaksud tadi itu. Nah ini saya bacakan dari NU Online ya. Sekretaris Dijen Bimas Islam Kementerian Agama Kemenak M. Fuad Nasar mengatakan bahwa sepiridol ini bertentangan dengan nilai tawhid dan menurunkan nilai kemanusiaan. Mempercaya adanya unsur kekuatan gaib pada benda buatan manusia atau benda alam menurutnya, sama dengan menurunkan nilai kemuliaan manusia dan bertentangan dengan nilai tawhid sebagai asas keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling tinggi dan paling mulia di antara seluruh ciptaannya. Maka menurut penilaian Fuad, dalam tinjuan moderasi beragama, segala sesuatu yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk yang berakal harus dicegah. Benda apapun termasuk spiridol, menurut Fuad tidak layak dipercayai membawa keberuntungan atau sebaliknya. Baik teman-teman sekalian, ini memang menjadi gaya hidup yang hari ini sedang tren, maka kawan-kawan yang memiliki banyak uang tidak perlu menghambur-hamburkannya untuk urusan yang seperti itu. Kalau memang ingin menumbuhkan rasa sosial, rasa kebapaan bagi mereka yang belum punya anak, sudah adopsi saja, anak-anak bayi manusia asli, kemudian kita didik sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat tentang spiridol. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia, dan sekaligus menghindari diri dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, yaitu segala sesuatu yang mengarahkan kita, atau berpotensi menjadikan kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.